Kemudian Nabi SAW bersabda Dan jangan sekali-kali engkau memukul wajah Ini diantara adab yang banyak sekali dilalaikan Menampar itu bukan sama sekali adab Islam Benar, salah satu metode pendidikan dalam Islam ialah Memukul, benar Apabila seorang laki-laki melihat ada tanda-tanda nusyuz Nusyuz itu pembangkangan atau kedurhakaan pada istri mereka Maka yang pertama Fa'iduhunna, nasihati mereka Ingatkan mereka Sampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Hadis-hadis Nabi SAW tentang kewajiban taatnya seorang istri kepada suami Kalau tidak bisa Boykot mereka di tempat-tempat tidur Artinya didiamkan Dibelakangi, dipunggungi ketika tidur Namun tidak boleh di luar rumah Di luar rumah tidak boleh kita nampakkan pemboykotan tersebut Sehingga orang lain tahu akan masalah yang ada di dalam rumah tangga kita Kalau tidak mempan juga Wadribuhun pukullah mereka Jadi memukul salah satu Metode pendidikan di dalam Islam Namun ada beberapa catatan Salah satunya tidak boleh memukul Wajah Mutlak larangan Tidak boleh memukul Wajah Terima kasih telah menonton!